Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dalam kesempatan Sekolah Minggu Dewasa pada malam hari ini Seperti biasa program ini dibuat untuk kita berdiskusi Lebih dalam lagi dengan materi dasar apa yang saya khotbahkan di hari Minggu Jadi dengan materi yang bisa didiskusikan ini Membuat kita semua semakin paham dan akhirnya bisa benar-benar Bukan cuma mengimani tapi juga melakukannya Tema saya pada kesempatan Minggu Raya tadi adalah Manusia akhir jaman itu manusia yang beragama Jadi untuk itu sebelum kita berdiskusi panjang lebar Saya mau mereview kembali Mengingatkan kembali isi materi Saya tidak akan baca kembali ayat-ayatnya Saya hanya mereview dengan cepat saja apa yang sudah saya bagikan Di dalam khotbah Minggu Raya tadi Manusia akhir jaman manusia yang beragama Nah banyak orang Ya dalam khotbah tadi saya paparkan dengan cukup gamblang Memahami bahwa akhir jaman itu manusia yang hidup di jaman akhir itu Manusia yang tanda kutip itu seolah-olah jauh dari Tuhan Manusia yang tidak beradab Manusia yang egois Manusia yang hanya mencintai dirinya sendiri Manusia yang tidak peduli sama sekali soal apa yang disebut dengan agama Ya itu pemahaman banyak orang seperti itu Besar kemungkinan kalau Bapak Ibu belum mengikuti khotbah saya tadi Mungkin juga berpikir demikian Tapi tadi saya sudah paparkan dengan bukti-bukti Alkitabiah Saya menafsirkan dengan sedikit sudut pandang yang berbeda soal Nubuatan baik Tuhan Yesus, baik Petrus, baik Yohanes Dan ada banyak lain ya di dalam perjanjian baru Yang menubuatkan bahwa di akhir jaman nanti akan muncul nabi-nabi palsu Selalu yang ditekankan adalah bentuknya jamak Nabi palsu yang bentuknya singular atau bentuknya tunggal hanya ada di dalam kitab Wahyu Ini bicara mengenai satu person yang digambarkan oleh Yohanes itu sebagai nabi palsu Di dalam Wahyu Tapi dalam kitab-kitab perjanjian baru lainnya Ini bentuknya selalu jamak Majemuk, plural Berarti lebih dari satu Dan bisa juga diasumsikan seratus, seribu, sejuta, satu miliar Karena majemuk tidak bisa diperkirakan berapa tepatnya Dan saya melihat angle yang berbeda Dulu sebelum saya mendalami ini Ketika bicara tentang nubuatan nabi-nabi palsu Di perspektif saya cuma berkata Cuma ada pikiran Oh nanti akan banyak pengkotbah-pengkotbah palsu Pendeta-pendeta palsu Serigala berbulu domba dalam dunia pelayanan begitu banyaknya Saya cuma berpikir begitu Tidak saya lihat dalam perspektif yang lain Saya tidak bilang yang saya tafsirkan kemarin Atau yang dipahami banyak orang soal topik nabi palsu itu salah Cuma saya coba menyorot dengan hal yang berbeda Kalau banyak nabi palsu Berarti banyak orang yang mendengarkan mereka Sebab kalau banyak nabi palsu Tapi yang mendengarkan hanya sedikit Misalnya nabi palsunya ada seratus Tapi yang mendengarkan mereka cuma sepuluh kan juga lucu Biasanya kalau satu subjeknya satu Maka objeknya atau audience-nya banyak begitu Kalau banyak nabi palsu Berarti semakin banyak juga orang yang mendengarkan mereka Atau dalam perspektif lain orang yang mau disesatkan Nah nabi palsu itu jelas tidak melayani orang-orang ateis Atau orang-orang agnostik Seperti yang saya paparkan dalam kotbah Minggu Raya tadi Sebab mereka tidak perlu disesatkan Mereka ya sudah sesat gitu ya Buat apa mereka diajarkan bahwa Tuhan itu nggak ada Memang mereka sudah dalam iman tidak percaya adanya Tuhan Jadi nabi palsu ada jelas yang dipengaruhi mereka Yang dicekoki mereka Yang dirusak pemikirannya adalah orang-orang yang beragama Orang-orang yang percaya adanya Tuhan Dalam konteks Alkitab berarti orang-orang yang Kristen Yang tanda kutip mengikut Yesus Jadi saya berkata di akhir zaman akan banyak orang beragama Ini sudah mulai kelihatan saudara Di dalam dunia yang katanya Apa namanya Dunia Barat yang katanya sudah suam-suam kuku Amerika yang katanya sudah suam-suam kuku Di tengah resesi ekonomi hari-hari ini Bapak Ibu entah perhatikan apa tidak Pak Jokowi sudah mengingatkan Lewat pidatonya Bahwa apa namanya 2023 Dunia diambang kegelapan Karena krisis yang terjadi 2022 ini Dampaknya akan dirasakan sangat luar biasa di 2023 Itu Pak Jokowi Presiden kita Berkata begitu Dia mengingatkan bahwa ada ancaman Kalau kemarin-kemarin Tahun-tahun kemarin Dia selalu menekankan Loh itu pemerintah daerah Menteri-menteri Gunakan dong APBN yang diberikan kepada daerah itu Dengan benar Dipakai Jangan dibuat Diam saja di bank Jadi Jadi sesuatu yang tidak berdampak Untuk memutar ekonomi nasional Tapi kalau kau dengarkan kotbah dia Apa pidato dia Atau perintah dia kepada Menku Menteri Keuangan Itu Dikatakan Presiden di dalam koran-koran Mengingatkan Menteri Keuangan untuk hati-hati Atau eman-eman Dalam mengelola uang Jadi sudah ada perspektif yang berbeda Tahun kemarin Ayo Ayo Dipakai Diputar uang ini Untuk roda ekonomi Supaya berputar di bawah Tapi hari-hari ini Pak Jokowi bilang Tahan Jangan di Ambur-amburkan Jangan digunakan Untuk sesuatu yang tidak tepat Sasaran Kenapa? Ya tadi 2023 2023 penuh dengan masalah Nah di Eropa Di Amerika Hari-hari ini sudah mulai terasa Dan Kesulitan itu membuat orang Akhirnya sadar bahwa Dengan kekuatan mereka sendiri Mereka Nothing Akhirnya mereka mulai Kembali Dalam iman leluhurnya Kepercayaannya Mulai ada gerakan-gerakan Kembali Entah itu ya Kalau kita Bicara agama Kristen Mulai ada itu Ya letupan-letupan kecil Meskipun belum signifikan Terjadi kegerakan rohani Di Eropa dan di Amerika Tapi sudah mulai terlihat Begitu pula dengan Agama-agama lain Begitu mulai masifnya Orang-orang Di barat sana Mencari Sesuatu Atau Oknum Di luar manusia Jadi Ini akan semakin Luar biasa Mendekati hari-hari akhir Alkitab mengingatkan Akan bangkitnya banyak Nabi palsu Menandakan mayoritas Orang itu beragama Bahkan bisa dikatakan Mereka yang disebut beragama Adalah orang-orang Yang hidupnya berbuah Saya mengutip Apa yang dikatakan Di Matius pasal 7 Saya tidak buka lagi Bapak-Ibu Review aja nanti Dengarkan kotbah saya tadi Bahwa di Matius 7 Itu Ditekankan Untuk bisa Mengenal seseorang Lihat buahnya Dan yang saya Selalu katakan Dan tadi saya tekankan Banyak orang Kristen itu Pokoknya Di situ Pemahamannya Orang Kristen yang baik Orang Kristen yang berbuah Sebab dari buahnya lah Kau mau mengenal mereka Jadi Orang Kristen Kebanyakan di luar sana Kalau berpikir Atau melihat Ada orang Ada pendeta Kotbahnya bagus Ada pendeta Bisa ngusir setan Ada pendeta Bisa Ngelakuin mujijat Ini pasti Pendeta yang benar Ukurannya begitu Nggak tahu kenapa Kok Pemikirannya sempit Saya tidak bilang Salah Memahami begitu Tapi Kalau kita lihat Apa kata Tuhan Saya selalu Meriver Saya selalu Mengajak semua Untuk melihat Sesuai dengan Apa kata Alkitab Jangan dipenggal-penggal Selain ada Penekanan bahwa Dari buahnya lah Kamu akan dikenal Tapi ada lanjutannya Lanjutannya ya tadi Ayat-ayat yang menekankan Banyak orang nanti Di akhir zaman Berkata Tuhan Tuhan Aku sudah Bernubuat Demi namamu Aku sudah Mengusir setan Demi namamu Aku sudah Melakukan banyak Mujijat Demi namamu Dan di ayat 23 Di Matius 7 Tuhan berkata Aku gak kenal kamu Enyahlah kamu Pembuat kejahatan Jadi kenapa Mereka disebut berbuah Ya kalau kita melihat Ya mereka tuh Kata Matius 7 Ya memang Extraordinary Tampaknya Iman mereka tuh Membuat suatu Karya yang fenomenal Begitu Dan hari-hari ini Memang harus diakui Kalau ada pendeta Kotbahnya bagus Ada pendeta Bisa ngusir setan Ada pendeta Bisa ngelakuin mujijat Itu punya masa Yang jauh lebih banyak Daripada pendeta Yang biasa saja Sehingga akhirnya berkata Ah pendeta itu Gak punya kuasa Ah pendeta itu Biasa aja Ini pendeta yang luar biasa Ini pendeta kelas satu Ada kan stigma Seperti itu Dalam Masyarakat Kristen Hal yang konyol Bagi saya Dulu Saya memahami begitu Karena lingkungan saya Mengatakan seperti itu Bahwa Tanpa mujijat Tanpa kuasa Kamu gak punya Roh kudus Katanya begitu Itu yang ditekankan Sehingga stigma itu Termasuk mempengaruhi Pengajaran saya Di awal-awal Saya melayani Tuhan Tapi apakah begitu Ya Kalau kita lihat Matius 7 Orang-orang ini Beragama Tapi faktanya Tuhan tidak mengenal mereka Karena Tuhan melihat mereka Berbuat kejahatan Jadi Jangan ayat Alkitab Dipenggal begitu semata Dan saya berharap Bapak Ibu yang sudah dengar Kotbah saya minggu tadi Bapak Ibu yang mengikuti nanti Program ini Baik yang sekarang ada di Zoom Maupun yang nanti Mendengarkan atau melihatnya Di channel Youtube Atau di Facebook kami Punya pemikiran Bahwa kalau kita Bisa mengusir setan Kita berarti sudah Menyenangkan Tuhan Menjadi hamba Tuhan Yang benar Dikenal Tuhan Kita harus Berpikir Tidak demikian Meskipun harus Ciri khasnya demikian Tapi jangan menjadi Besar kepala Ketika sudah Memenuhi ciri khas ini Terus kita tepuk dada Mengatakan bahwa Kita adalah orang yang Dikenal Tuhan Kita orang yang Diperhatikan Tuhan Kita orang yang Benar-benar diberkati Tuhan Nanti dulu Mengapa Tuhan Berkata demikian Kenapa Tuhan Mengatakan orang-orang Yang beragama Yang punya Tindakan iman Extraordinary Tadi Ngusir setan Berkotbah Bernubuat Melakukan banyak mujijat Tadi Itu tidak dikenalnya Dikatakan bahkan Tuhan keras itu ya Kalian membuat Kejahatan Kalian berbuat Kejahatan Kenapa Tuhan Berkata demikian Dalam kotbah tadi Dan dalam kotbah-kotbah Saya yang lain Saya selalu Muter disini terus Karena inilah yang Tuhan taruhkan di hati saya Inilah yang saya lihat Dalam dunia pelayanan Karena banyak manusia Di zaman itu Beragama Iya Ke gereja Iya Berdoa Iya Memuji Tuhan Iya Menyembah Tuhan Iya Secara tampilan luar Mereka beragama Tapi Tidak Tulus Dengan kata lain Tidak tulus itu Munafik Ada ilustrasi gambar Dalam slide ini Ada orang Memakai topeng Inilah Makna Harafiah Dari hipokrites Atau munafik itu Orang yang memakai topeng Orang yang sedang Bersandiwara Orang yang sedang Memainkan Peran Aktor Playing Acting Itulah arti dari Hipokrites Dalam kamus Strong Kamus bahasa asli Yang diterjemahkan Menjadi pengertian Bahasa Inggris Playing Acting Bermain Sandiwara Orang kalau bermain Sandiwara Bukan dirinya Ya Tapi dia sedang Memerankan Tokoh yang memang Diskenariokan Tapi perhatikan Baik-baik Ini kelihatan kan dalam dunia Netizen kita Gitu ya Saudara ya Ya Ada Sinetron yang Saya gak pernah nonton sih Cuma tau aja Sinetron ini ratingnya bagus Makanya panjang sekali Jadi Sinetron apa tuh Yang dimainkan si Arya Saloka Dan juga Si Amanda Manopo itu Apa tuh Judulnya tuh Pak Prana Senyum-senyum apa Pak judulnya Pak Aduh Saya gak tau Pak Saya udah tau Dulunya Tersanjung dulu Tersanjung Jaman kita TK Jadi Panjang sekali Itu ya Kalau kita perhatikan Saya jujur gak pernah nonton Full gitu Cuplikan-cuplikannya Di TikTok Dimana saya Pernah tuh Saya tau Ini ratingnya bagus Makanya Dipertahankan Sampai ratusan seri Sampai-sampai Netizen kita Itu menganggap Bahwa Si Amanda Manopo Itu ya Si Yang Yang mereka kenal itu Adalah yang Disenetron itu Itulah fakta Si Arya Saloka Si Arya Saloka Itu aktornya Yang mereka yakini Di otak mereka Muka Arya Saloka Itu yang diperankan Mereka itu Kapel Suami istri Sehingga Kemarin ketika Ada hembusan Isu Ada perselingkuhan Di antara mereka Amanda Manopo Katanya Menjadi orang Ketiga Dari pernikahan Yang katanya Retak dari Arya Saloka Itu ada loh Netizen yang berkata Ya bagus lah Berarti Sesuai dengan Apa yang kami harapkan Kurang lebih Begitu kan konyol Saudara Ini Mereka Mereka Lebih percaya Pada apa yang Dipertontonkan Daripada Realitanya Dalam hal ini Jujur harus diakui Berarti si Amanda Manopo Dan Arya Saloka Itu Memerankan tokohnya Dengan baik Ya sebab Kalau tidak begitu Alasannya yang kedua Yang paling masuk akal Memang penonton kita Masih bodoh Lebih mempercayai film Daripada realita Cuma kan Masa Saya lihat Saya pikir Yang nonton itu Hanya ibu-ibu Mak-mak gitu ya Tapi ternyata juga Banyak orang-orang Yang berpendidikan Yang sangat menyukai Sinetron itu Berarti kan Kalau saya berkata Penonton Indonesia Masih bodoh-bodoh Kan terlalu bagaimana Berarti mungkin Memang mereka Memerankan dengan baik Nah Banyak hal Hari-hari ini itu Yang terlihat itu ya Hanya sandiwara Hanya fragment Ya Dan orang-orang Beragama di hari-hari Akhir nanti Itu mereka Sedang playing Acting Mereka memang Tampilannya beragama Tapi sebenarnya Melakukan kejahatan Karena apa Karena yang mereka Lakukan Sebagai orang Beragama itu Itu sebenarnya Tidak tulus Mereka lakukan Untuk Tuhan Ya Mereka jadikan Agama dan beragama Mereka sebagai Alat Mendapatkan Mau mereka Ya Itulah yang Dipraktekan Orang-orang Farisi Sehingga akhirnya Yesus mengatakan Kepada mereka Mereka adalah Hipokrites Orang-orang Munafik Kalian Menampilkan diri Sebagai orang-orang Yang beragama Ahli Torah Imam-imam Orang yang Benar-benar Dekat dengan Tuhan Dan melayani Tuhan Semua manusia Yahudi Yang hidup di zaman itu Menghormati Dan respek Kepada kalian Tapi sebenarnya Kalian Berbuat kejahatan Munafik Kalian Hipokrites Kalian Sedara Inilah Peringatan Tuhan Ribuan tahun yang lalu Tentang manusia Akhir jaman Jadi manusia Akhir jaman itu Manusia yang beragama Maka-makanya Saya tidak terlalu Kagum Terpesona Ketika Melihat fenomena Nanti sebentar lagi Saya percaya Ada pemulihan Nanti Ada kegerakan Rohani di mana-mana Mungkin gereja Tidak akan Seperti gereja Yang dulu Dalam artian Gedung dipenuhi Tapi gereja Akan lebih Apa namanya Lebih Mobile Gitu Gereja Saya Berfikir Ini bukan Benubuat ya Sedang berfikir Saya menggumuli Gereja itu Mungkin nanti Akan Lebih Apa Lebih Lebih Skopnya Lebih kecil Lebih mobile Tidak Terkungkung Dengan organisasi Saya Bahkan Meyakini Hari-hari Akhir Nanti Namanya Organisasi Gereja Itu Tidak akan Terlalu Penting Lagi Bendera Gereja Tidak Terlalu Penting Lagi Orang Akan Bisa Membuat Persekutuannya Sendiri Dan Satu Sisi itu Bagus Karena Penginjilan Akan Semakin Sporadis Semakin Banyak Dikerjakan Banyak Orang Tapi Sisi Lain Saya Ingin Mengingatkan Maka Di akhir Jaman Banyak Orang Beragama Maka Saya Tidak Bangga Dengan Nanti Orang Kristen Populasinya Semakin Banyak Orang Benar-benar Hidup Seperti Layaknya Alkitab Katakan Saya Tidak Terlalu Bangga Dengan Hal Itu Karena Alkitab Sudah Menubuatkan Bahwa Di akhir Jaman Banyak Orang Beragama Tapi Banyak Mereka Yang Beragama Di akhir Jaman Itu Melakukan Ritual Agama Mereka Sesuatu Yang Bagus Agama Teratur Tidak Tidak Tacau Secara Etimologi Sansekertanya Mereka Membuat Mereka Beragama Sehingga Hidup Manusia Di akhir Jaman Teratur Tidak Seperti Sekarang Lebih Teratur Agamanya Liturginya Lebih Teratur Lebih Enak Lebih Tidak Ada Gesekan Gesekan Tapi Mereka Lakukan Semua Itu Tidak Tulus Untuk Menyenangkan Tuhan Mereka Pakai Untuk Mendapatkan Mau Mereka Mereka Datang Kereja Karena Punya Tujuan Pribadi Mereka Menyembah Memuji Berdoa Berpuasa Karena Mereka Memang Punya Gol-gol Khusus Mereka Beragama Seolah Menyembah Tuhan Tapi Sebenarnya Apa yang Mereka Lakukan Membuat Mereka Semakin Jauh Dari Tuhan Sebenarnya Korelasinya Mirip Dengan Tadarusan Alkitab Yang Saya Pimpin Dalam Kitab Hosea Kitab Hosea Ini Ada 14 Pasal Pasal Terakhir Nanti Hari Senin Tadarusannya Tapi Sepanjang 13 Pasal Yang Sudah Saya Bagikan Dalam Tadarusan Alkitab Itu Jelas Banget Orang Israel Diwakili Efraim Orang Yehuda Di Hari-hari Ketika Hosea Menjadi Nabi Itu Memang Benar-benar Bebal Hidupnya Seperti Itu Jangan Dibilang Mereka Tidak Beragama Mereka Beragama Tapi Yang Mereka Kerjakan Dalam Agama Mereka Menyakitkan Hati Tuhan Ketika Mereka Diberkati Mereka Semakin Menjauh Kepada Tuhan Mereka Diberkati Semakin Mereka Membangun Mesbah Mesbah Yang Lain Semakin Diberkati Semakin Menyembah Berhala Yang Lain Saya Jujur Benar-benar Baru Terbuka Kitab Hosea Ini Ketika Memimpin Tadarusan Sepanjang Minggu Kemarin Karena Biasanya Saya Baca Alkitab Baca Tanpa Ada Tendensi Untuk Benar-benar Bisa Membagikan Sesuatu Kepada Banyak Orang Biasanya Kalau Saya Baca Alkitab Hanya Untuk Diri Sendiri Kecenderungannya Bacanya Begitu Saja Kalau Tidak Ada Sesuatu Yang Wow Tidak Membuat Saya Berhenti Jadi Bacanya Begitu Saja Tapi Karena Saya Mimpin Tadarusan Alkitab Saya Berkewajiban Dalam program Itu Untuk Membagikan Apa Yang Tuhan Taruhkan Di Hati Saya Bacanya Mulai Pelan-pelan Meskipun Saya Tidak Menafsirkan Tidak Pakai Bahasa Asli Saya On The Spot Aja Kayak Kemarin Hosea Pasal 13 Saya Tidak Baca Sebelumnya Saya Baru Baca Hosea 13 Pas On Kamera On Saya Baru Baca Jadi Hari Itu Detik Itu Rekaman Saya Baru Baca Jadi Tidak Persiapan Khusus Itu Model Tadarusan Saya Selama Hampir 3 Tahun Ini Karena Program Tadarusan Dibuat Untuk Menginspirasi Banyak Orang Kristen Yang Merasa Tidak Punya Kemampuan Menafsirkan Alkitab Untuk Mulai Membaca Alkitab Membaca Alkitab Itu Tidak Perlu Ilmu Tafsir Membaca Alkitab Itu Yang penting Mau Mengundang Roh Kudus Untuk Menolong Kita Memberikan Hikmat Remanya Sehingga Ayat-ayat Yang kita Baca Bukan Lewat Begitu Saja Tapi Membuat Kita Semakin Mengenal Tuhan Dan Dalam Tiga Tahun Ini Alhamdulillah Banyak Ayat Yang sudah Berkali-kali Saya Baca Lebih Terang Daripada Sebelumnya Dan Hosea Menggambarkan Kehidupan Manusia Di Akhir Zaman Dalam Konteks Hosea Saat Itu Mirip Dengan Akhir Zaman Nanti Beragama Tapi Sebenarnya Tidak Dilakukan Dengan Tulus Nah Supaya Kita Tidak Terjebak Dalam Kepalsuan Beragama Di Akhir Zaman Maka Hari Ini Seperti Kodbah saya Tadi Saya Ulangi Saya Tekankan Belajalah Hidup Dalam Kejujuran Dan Ketulusan Kalau Nggak Jujur Kalau Nggak Tulus Ya Maka Nanti Kau Beragama Tapi Beragamamu Itu Tidak Benar-benar Tulus Tidak Benar-benar Menyenangkan Tuhan Nah Sekarang Perspektif Saudara Apa Beragama Itu Untuk Apa Kalau Kita Beragama Agar Hidup Kita Di Bumi Teratur Sehingga Kita Nanti Dapat Bagian Dalam Kekekalan Surga Maka Mulailah Beragama Hari Ini Dengan Jujur Dengan Tulus Artinya Apa Artinya Benar-benar Berusaha Memahami Kebenaran Itu Alkitab Itu Agama Yang Kita Yakini Itu Dengan Benar Mulai Belajar Dengan Sungguh Mulai Merenungkan Dengan Sungguh Mulai Menghidupi Dengan Sungguh Dan Coba Dikerjakan Dengan Tulus Tulus Hari Hari Ini Banyak Orang Beragama Tapi Tulus Banyak Yang Melayani Tapi Tulus Mulai Hidup Beragama Hidup Yang Teratur Supaya Tidak Kacau Tadi Dan Mulai Melakukan Semua Tadi Dengan Prioritas Tujuan Yang Benar Menyenangkan Hati Tuhan Dan Bukan Alasan Alasan Lainnya Apalagi Alasan Pribadi Saya Mau Beragama Kenapa Supaya Saya Dapat Warisan Karena Ada Itu Saya Pernah Baca Sebuah Kesaksian Mendengarkan Sebuah Kesaksian Seseorang Dia Menjadi Kristen Selama Ini Dia Tidak Mau Keluar Dari Agamanya Dia Menjadikan Dirinya Seorang Kristen Karena Memang Orang Tuanya Yang Kaya Raya Dan Orang Tuanya Berkata Nanti Kalian Akan Mewarisi Harta Papa Dan Mama Ini Tapi Kalau Kalian Terus Dalam Iman Yang Sama Maka Sang Anak Ini Tetap Kristen Karena Dia Akan Nyaman Hidupnya Dia Menjadi Orang Yang Rajin Ke Gereja Dia Menjadi Orang Yang Memilih Yang Memilih Kekasih Dan Memilih Pasangan Hidup Yang Sama Sama Se Iman Sampai Akhirnya Dia Mengalami Sesuatu Dan Bertobat Sungguh Dia Tidak Murtad Tapi Bertobat Sungguh Bahwa Apa Yang Dikejakannya Selama Ini Sebagai Orang Kristen Itu Ternyata Tidak Tulus Sehingga Akhirnya Bertobat Dengan Sungguh Perspektif Imannya Berbeda Dia Mulai Beragama Kristen Dengan Tulus Mulai Menyembah Tuhan Dengan Jujur Dengan Tulus Dan Akhirnya Damai Sejahtera Bukan Semata Harta Warisan Yang Didapatkan Tapi Damai Sejahtera Yang Memang Datang Dari Tuhan Saya Berharap Semua Kita Memahami Ini Semua Saudara Menghidupi Ini Dan Jangan Bangga Dengan Beragamanya Saudara Jangan Bangga Dengan Kita Sudah Menjadi Orang Yang Beragama Karena Di Akhir Zaman Banyak Orang Mayoritas Orang Akan Beragama Tapi Beragamanya Tidak Benar Supaya Kita Tidak Terjebak Terhisap Dengan Kesalahan Beragama Di Akhir Zaman Maka Belajarlah Hari Ini Jujur Dan Tulus Dalam Beragama Mulai Beragama Dengan Benar-benar Ingin Menyenangkan Tuhan Memahami Siapa Dirimu Posisimu Posisi Tuhan Sehingga Kita Bisa Menempatkan Diri Dengan Benar Dalam Iman Kristen Kita Semoga Diingatkan Kembali Kotbah Tadi Lewat Pemaparan Review Ini Dan Sebentar Kita Akan Coba Diskusikan Gitu Ya Oke Pak Pranang Bisa Pimpin Terima kasih Pak Seh Buat Pemaparan Singkatnya Untuk Kotbah Tadi Pagi Yang Bapak Sampaikan Memang Perikop Ini Banyak Disampaikan Dari Sisi Lainnya Tapi Ternyata Tadi Pagi Pasti Memaparkan Disambungkan Kepada Kejujuran Dan Ketulusan Perikop Ini Ada yang Nyambungkan Mengenai Pengenalan Akan Tuhan Pengenalan Akan Bahkan Ada Disambungkan Dengan Pengenalan Bahwasannya Ngapain Jadi Orang Kristen Ngapi Apa Pengajar Pengajarnya Juga Bisa Selamatkan Ada Juga Dari Sisi Itu Pak Tapi Bapak Tadi Pagi Memaparkan Dengan Bahwasannya Ini Harus Mengenai Mengikut Tuhan Itu Adalah Kejujuran Dan Ketulusan Nah Bapak Ibu Sekalian Mungkin Ada yang Mau Bertanya Untuk Sesi Ini Silahkan Kepada Pak Se Untuk Kotbah Yang Disampaikan Tadi Siang Ya Mengenai Dari Saya dulu Pak Mengenai Kejujuran Dan Ketulusan Ini Pak Berarti Kalau Saya Lihat Ini Dari Perikop Ini Ada Dua Sisi Ketulusan Dari Nabi-Nabi Palsu Ini Maksudnya Mungkin Bisa Dibilang Pendeta Pendeta Dan Juga Orang-orang Percaya Orang-orang Beriman Orang-orang Kristen Nah Kira-kira Motivasi Dari Masing-masing Ini Apa Tidak Tulusnya Itu Pak Terima kasih Pak Kalau Lihat Matius Pasal 7 Memang Ada Spesifik Ngomongin Orang Farisi Alitorat Dan Lain-lain Tapi Kalau Kita Membaca Di Ayat Yang Maafkan Saya Lupa Saya Tidak Alkitab Di Ayat 22 Kalau Tidak Salah Pada Hari Terakhir Akan Banyak Orang Berseru Berarti Ini Bicara Mengenai Orang-orang Beragama Yang Bukan Cuma Imam Yang Bukan Cuma Tadi Pendeta Bukan Cuma Gembala Tapi Ini Bicara Mengenai Banyak Orang Yang Beragama Jadi Tuhan Bernubuat Dalam Matius 7 Nanti Di Akhir Zaman Yang Ngusir Setan Yang Berkotba Bernubuat Yang Melakukan Mujijat Bukan Person-person Khusus Bukan Orang-orang Spesial Yang Pendeta Khusus Itu Tapi Banyak Orang Hampir Semua Orang Beragama Itu Memang Bisa Melakukan Hal Itu Dan Memang Seperti Itu Kata Alkitab Sehingga Akhirnya Banyak Orang Berpikir Kalau Sudah Melakukan Hal Itu Mereka Sudah Menjadi Orang Yang Benar Warga Kerajaan Surga Kelas Satu Tapi Ternyata Tuhan bilang Nyahlah Dari Hadapanku Kalian Pembuat Kejahatan Nah Dihubungkan Dengan Ketidaktulusan Karena Mereka Melakukannya Memang Bukan Untuk Tuhan Aduh Saya Pertama Pernah Terjebak Dalam Hal Ini Di masa Sudah Bertobat Dengan Sungguh Saya Melihat Banyak Orang Yang Terjebak Juga Dalam Hal Itu Mereka Melayani Karena Ingin Show Ingin Tampil Mereka Melayani Ingin Dihormati Mereka Melakukan Hal Ini Agar Semakin Dikenal Mereka Upload Pelayanannya Di Sosial Media Akhirnya Supaya Berharap Ada Banyak Orang Di Luar Komunitasnya Yang Mengenal Mereka Meskipun Itu Tidak Salah Tapi Kalau Itu Yang Dilakukan Motivasi Itu Yang Dikerjakan Itu Berarti Tidak Tulus Saya Tentu Berharap Program The Digital Ministry Saya Tentu Berharap Program Yang Saya Pimpin Deep Talk Fit Pase Tadarusan Alkitab Itu Semakin Banyak Viewernya Siapa Yang Enggak Saya Jujur Iya Tapi Jujur Itu Tidak Dalam Pemikiran Bahwa Supaya Semakin Banyak Dikenal Orang Dan Banyak Orang Undang Saya Enggak Justru Kalau Saya Mau Ngomong Ya Diatas Ya Tidak Diatas Sida Sekarang Saya Benar-benar Menolak Banyak Pelayanan Jujur Aja Karena Bagi Saya Sekarang Ini Melayani Di Youtube Itu Jauh Lebih Efisien Memang Tidak Dapat Langsung Uangnya Kalau Saya Di Undang Kotbah Kan Pasti Dapat Amplop Tapi Cuma Paling Berapa Orang Yang Saya Layani Cuma Beberapa Orang Segelintir Orang Saja Yang Mendengarkan Kotbah Saya Jadi Saya Lebih Fokus Pada Pelayanan Ini Meskipun Faktanya Tidak Dapat Sesuatu Langsung Dalam Bentuk Materi Tapi Saya Yakin Ketika Saya Lakukan Dengan Tulus Tuhan Yang Melihat Ketulusan Saya Akan Memberkati Saya Nah Kayak Gini Itu Banyak Ada Motivasi Motivasi Tersembunyi Makanya Saya Sering Mengkritik Teman-teman Yang Saya Cukup Kenal Dekat Yang Kalau Punya Pelayanan Mendoakan Orang Itu Direkam Bahkan Saya Sempat Menasihatkan Dengan Tanda Dengan Nada Yang Sedikit Keras Orang Yang Saya Kenal Rekan Pelayanan Yang Melakukan Pelayanan Pelepasan Sambil Divideokan Terus Dimasukkan Dalam Facebook Dia Ya Tentu Komen Orang Banyak Wah Luar biasa Pelayanannya Didoakan Semakin Diberkati Semakin Dasyat Pelayanannya Memang Responnya Netizen Viewernya Bagus Tapi Bagi Saya Tuhan Apakah Seperti Ini Sebab Orang Yang Sedang Dilayani Pelepasan Itu Berarti Dianggap Orang Yang Punya Masalah Dan Mukanya Itu Benar-benar Sulgar Terlihat Divideokan Pakai Handphone Memang Tidak Pakai Kamera Khusus Karena Kelihatan Kualitasnya Tapi Ketika Orang Itu Akhirnya Ada Manifestasi Ini Kan Secara Tidak Langsung Mempermalukan Si Pasien Ini Yang Sedang Dilayani Mending Kalau Rekan Saya Ini Menanyakan Bu Pak Ini Tadi Saya Videokan Tadinya Niatnya Buat Dokumentasi Tapi Boleh Enggak Kalau Saya Mau Upload Ini Supaya Jadi Kesaksian Oh Silahkan Pak Pendeta Kalau Ngomong Begitu Silahkan Saja Tapi Kebanyakan Saya Yakin Tidak Dilakukan Begitu Etikanya Tidak Ada Kalau Di Luar Negeri Bisa Dituntut Karena Pencemaran Nama Baik Sebagian Cuman Dalam Hukum Indonesia Belum Dibahas Atau Belum Disentuh Ini Yang Apa Motivasinya Saya Sering Tegur Motivasi Lo Apa Ngelayani Orang Orang Manifestasi Memang Sepertinya Setannya Keluar Terus Lo upload Maksudnya Apa Supaya Orang Kagum Sama Pelayanan Muka Saya Bilang Hati-hati Itu tipis Banget Antara Tulus Dengan Mencuri Kemuliaan Lagian Kalau Memang Benar Kau Punya Kuasa Seperti Itu Apakah Itu Kuasa Dari Dirimu Atau Bukan Dari Tuhan Yang Memang Memakainu Jadi Jangan Terlalu Bangga Itu Makanya Saya Selalu Kotbat Semuanya Bisa Makanya Saya Tidak Terlalu Kalau Ada Orang Pak Saya Mau Didoakan Ya Nanti Saya Doakan Saya Selalu Kasih Ke Siapa Mungkin Teman-teman Yang Sering Saya Suruh Berfikir Pak Pak Sema Kalau Cuma Doain Orang Kasih Orang Aja Tapi Saya Ingin Mengajar Semuanya Kalau Mau Melangkah Bisa Mendoakan Orang Sakit Bisa Jadi Kalau Semuanya Saya Akhirnya Saudara Tidak Punya Kesempatan Untuk Melayani Makanya Sudah Hampir Setahun Dua Tahun Ini Kalau Ada Baptisan Saya Kasih Semua Pendeta Ada Pak Bimo Ada Siapa Namanya Pak Silvi Bahkan Pak Wijaya Mungkin Nanti Pak Prana Bu Esther Saya Kasih Kesempatan Saya Tidak Main Disitu Lagi Bukan Berarti Saya Melepaskan Tanggung jawab Saya Enggak Supaya Saudara Lebih Lagi Punya Pengalaman Melayani Pembaptisan Melayani Doain Orang Tapi Banyak Orang Tidak Seperti Itu Pak Dan Saya Berharap Ini area Yang Gray area Di Abu Yang Paling Tahu Diri Kita Sediri Makanya Tadi Jujur Tadi Penting Ketika Kita Jujur Tidak Pasti Saya Melakukan Ini Semua Tulus Ya Sudah Kalau Tidak Maksud Tersembunyi Monggo Dikerjakan Tapi Sepengalaman Saya Kalau Kita Membiarkan Hal-hal Seperti Tadi Itu Dilakukan Itu Besar Kepala Pasti Ada Kesombongan Itu Ada Dan Akhirnya Menganggap Diri Kita Lebih Hebat Dari Yang Lain Berapa Banyak Orang Yang Sudah Dikasih Kesempatan Kotbah Merasa Dia Paling Pinter Sudah Sekolah Merasa Dia Paling Pinter Kalau Sudah Jadi Pendeta Duluan Dia Merasa Lebih Pinter Lebih Hebat Dari Yang Lain Itu Banyak Sekali Dan Bagi Saya Sedih Melihat Orang Punya Karakter Seperti Ini Menganggap Dirinya Kalau Sudah Melayani Lebih Hebat Daripada Yang Lain Orang Harus Dengar Gue Orang Lain Gak Mungkin Bisa Ngejar Gue Gak Bisa Gitu Saya Bisa Dikejar Pak Prana Saya Bisa Dikejar Pak Lesmana Saya Bisa Dikejar Semuanya Terutama Misalnya Siapa Disini Pak Billy Misalnya Yang Belum Melayani Tuhan Dengan Sungguh Baru Mau Melayani Belum Terju Dalam Pelayanan Praktis Saya Bisa Dikejar Karena Firman Tuhan Yang Terdahulu Bisa Terkemudian Yang Terkemudian Terdahulu Jadi Kalau Saya Jadi Orang Yang Mengatakan Bahwa Saya Lebih Deluan Dari Bu Hendrika Dalam Pelayanan Maka Saya Pasti Lebih Semior Dalam Segala Hal Ini Saya Orang Yang Benar Tidak Mengerti Firman Tuhan Maka Jujur Dan Tulus Tadi Pak Penting Dan Yang Paling Bisa Menilai Itu Semua Dari Kita Sendiri Itu Pak Ada Lain Yang Punya Kesaksian Atau Bisa Menambahkan Dalam Angle Yang Berbeda Ayo Kita Diskusi Shalom Pase Shalom Semuanya Sangat Terberkati Sekali Jadi Benar Yang Pase Bilang Ini Memang Sudah Boleh Dibilang Manusia Semakin Beragama Karena Kita Lihat Aja Perkembangan Dari Kekristenan Dulu Sama Sekarang Beda Sekali Gitu Cuman Ketika Memang Semuanya Pada Merasa Punya Kapasitas Akhirnya Yang Terjadi Tadi Motivasinya Jadi Memang Gak Jelas Jadi Memang Benar Yang Pas Saya Bilang Kembali Lagi Kepada Kita Pribadi Motivasinya Apa Manusia Itu Bisa Ditipu Satu Dengan Yang Lain Keliatannya Sepertinya Memang Oh Ya Dia Pelayan Dia Gini Padahal Dibalik Itu Semua Nah Motivasinya Apa Gitu Nah Ini Memang Benar Pas Ngeri Sekali Kalau Dilakukan Buat Kita Kita Mungkin Yang Mendengar Saat Ini Ya Karena Kita Mau Ujung Ujungnya Kekekalan Yang Tipe Tipe Begini Yang Gak Bakal Masuk Di Sana Gitu Gitu Seperti Tadi Kan Firman Tuhan Bilang Enyah Kamu Malah Dibilang Pembuat Kejahatan Gitu Ya Saya Ngalamin Sendiri Kemarin Juga Ada Satu Komunitas Ibu Ibu Ya Boleh Hadir Gitu Wah Waktu Ruang Kesaksian Dibuka Ini Cerita Aje Pengalaman Dia Jadi Kayak Lagi Mempromosikan Dirinya Sendiri Gitu Bahwa Dia Biasa Menangani Perceraian Dia Biasa Menangani Orang Sakit Jiwa Dia Biasa Menangani Orang Yang Mau Bunuh Diri Gitu Pokoknya Panggil Saya Aje Dih Katanya Itu Panggil Saya Aje Dih Saya Sudah Biasa Disitu Katanya Gitu Puji Tuhan Bersyukur Katanya Makanya Di Komplitas Ini Katanya Mentang Mentang Ini Komplitas Ibu Ibu Kampung Gitu Disini Harus Ada Saya Merasakan Disini Kehadirat Tuhan Tidak Ada Langsung Seperti Itu Roh Saya Berkata Seperti Itu Dia Masih Seorang Boleh Dibilang Lebih Muda Dari Saya Jauh Dia 40 Tahun Gitu Terus Dia Bilang Pokoknya Dia Mendemonstrasikan Bahwa Kalau Orang Yang Benar Itu Kalau Dia Itu Bisa Berbahasa Roh Itu Dia Punya Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Yang Pemahaman Pemahaman Begini Yang Kalau Keluar Yang Kalau Didengar Oleh Orang Yang Memang Mungkin Pengetahuan Yang Gak Ini Mereka Kan Berusaha Waduh Berarti Saya Gak Layak Seperti Itu Ujung Ujung Sudah Sudah Selesai Itu Bukan Suatu Kesaksian Itu Dia Lagi Seja Mengejas Menghakimi Seolah Orang Orang Datang Nah Ujung Ujung Kok Ibu Saya Sekarang Ini Saya Dengan Tangan Saya Bukankah Kamu Itu Hadir Di Setiap Kesembuhan Saya Bilang Itu Saya Percaya Orang Tua Nah Jadi Orang Seperti Itu Kadang Kadang Sebenarnya Kita Memang Harus Kembali Lagi Sadar Bahwa Apa Yang Kita Milik Ini Semua Berasal Dari Tuhan Jadi Kalaupun Kita Bisa Memberikan Kepada Orang Lain Itu Juga Tuhan Yang Mengizinkan Kita Makanya Seperti Ini Banyak Sekali Orang Yang Meninabobokan Diri Seolah-olah Ketika Dia Sudah Bisa Nguain Orang Sakit Aja Dia Terhebat Dari Segalanya Ketika Dia Misalnya Bisa Punya Pelayanan Yang Luar Biasa Itu Terhebat Dari Segalanya Saya Pribadi Memang Lebih Setuju Memang Saat Ini Tuhan Percayakan Beberapa Orang Yang Memang Dalam Kapasitas Yang Memang Ada Kejiwaan Gimana Tapi Saya Enjoy Ibarat Kata Tidak Perlu Muncul Di Permukaan Tetapi Memang Ada Yang Kita Lakukan Terus Terang Memang Itu Mencuri Kemuliaan Tuhan Apa Enggak Itu Memang Harus Kita Kembali Lagi Kepada Diri Kita Jadi Memang Pemahaman Yang Seperti Ini Memang Saya Baru Pertama Kali Ikut Dalam Sekolah Minggu Dewasa Ini Saya Dengar Jelas Yang Seperti Ini Penekanan Penekanan Yang Seperti Ini Supaya Hamba Tuhan Itu Bukan Malah Bertambah Sombong Bahkan Hamba Tuhan Sesama Hamba Tuhan Aja Gak Bisa Saling Ditegur Ini Kejadian Banget Saya Ada Satu Grup Hamba Tuhan Masa Gara Gara Dia Memposting Sesuatu Yang Sebenarnya Memang Pengetahuan Buat Kita Saat Ini LGBT Lagi Di Filipina Tapi Kenapa Hamba Tuhan Yang Satu Mengatakan Jijik Gak Usah Begini Gini Jadi Hamba Tuhan Sama Hamba Tuhan Lagi Serang Menyerang Ingin Menunjukkan Diri Bahwa Dia Yang Lebih Tau Yang Lebih Hebat Yang Lebih Sempunah Yang Lebih Seperti Itu Itu Di zona Itu Memang Berbahaya Sekali Terima Kasih Untuk Boleh Sharing Sharing Kembali Lagi Sekarang Ini Memang Manusia Lebih Beragama Tapi Apa Dulu Karena Tuhan Kita Tidak Menciptakan Agama Itu Tuhan Kita Menciptakan Bahwa Dia Adalah Keselamatan Yang Sesungguhnya Untuk Kita Ketahui Kebetulan Juga Tadi Di Sekolah Minggu Memang Temanya Juga Tulus Tulus Cuma Disini Melayani Tuhan Tanpa Meminta Balasan Seperti Itu Karena Ketika Kita Kita Bisa Melayani Itu Karena Tuhan Yang Mengizinkan Seperti Itu Melayani Juga Itu Belayanan Yang Harus Di Atas Mimbar Atau Di Gereja Tapi Pelayanan Itu Buat Kemana Pun Dimana Pun Semua Kita Bisa Melayani Ada Satu Orang Tinggal Di Dalam Satu Lingkungan Yang Manusianya Semua Beragama Muslim Sementara Dia Sendiri Masih Berdiam Diri Bahwa Dia Adalah Identitasnya Adalah Percaya Yesus Yang Dia Takutkan Karena Usia Dia Sekarang Udah Usia Tua Yang Dia Takutkan Ini Kalau Nanti Dia Itu Meninggal Tiba-tiba Karena Orang Taunya Dia Itu Adalah Seorang Muslim Sementara Kalau Muslim Kan Tau Sendiri Begitu Meninggal Pagi Juga Siang Mau Nggak Mau Dikubur Akhirnya Dia Berpikir Bagaimana Caranya Untuk Menjual Aja Tempat Dia Dan Dia Keluar Dari Zona Itu Tapi Untuk Menjual Itu Memang Sangat Susah Perlu Waktu Ini Sudah Bertahun Tahun Nggak Kejual Kira-kira Apa Tindakan Apa Yang Harus Dilakukan Selama Ini Memangkan Di Dalam Doa Khusususnya Dalam Doa Ini Juga Di Tempat Ini Juga Mengatakan Diri Tentang Keagamaan Keagamaan Pokoknya Pokoknya Harus Beragama Nah Beragama Disini Dalam arti Kata Beragama Muslim Seperti Itu Akhirnya Tadi Kepikir Sama Saya Saya Ada Ngomong Gini Aja Kamu Tentukan Masuk Berjemaat Di Satu Gereja Tentunya Karena Dia Kan Udah Orang Tua Nah Kamu Buat Surat Itu Kamu Kasih Nomor Telepon Jelas Jelas Kamu Taruh Di Meja Tabu Kamu Jadi Kan Dia Tinggal Sendiri Kalau Ada Apa-apa Sama Kamu Orang Akan Tahu Bahwa Kamu Itu Sebenarnya Harus Dimakamkannya Secara Apa Tapi Kamu Memang Harus Dari Kamu Sendiri Menulis Itu Naro Seperti Itu Ya Mungkin Ada Masukan Lain Dari Pak Se Bagaimana Pak Se Untuk Menangani Kasus Ini Terima Kasih Ya Makanya Tadi Yang Saya Merespon Perkataan Bu Roli Di awal-awal Tadi Makanya Saya Jujur Saja Kalau Kalian Sudah Bersama Dengan Saya Sedikit Menutup Ruang Kesaksian Dan Saya Sering Mengkritisi Orang-orang Yang Sering Bersaksi Karena Kesaksian Itu Pasti Ujungnya Saya 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 Bukan Berarti Tidak Boleh Bersaksi Cuma Karena Biasanya Orang Itu Belum Dewasa Sehingga Kesaksian Selalu Ke Dirinya Makanya Enggak Heran Tadi Ada Orang Bersaksi Saya Pelayanan Begini 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 Ya kan Dia Kenapa Saya Cukup Ekstrim Soal Hal Ini Padahal Kalau Kita Memberi Ruang Kesaksian Biasanya Kesaksian Itu Kan Bombastis Itu Akan Bisa Menarik Banyak Orang Yang Kristen Masih Abal Abal Masih Anak Anak Untuk Wow Saya Sembuh Dari Kanker Saya Bisa Dari Miskin Menjadi Kaya Raya Itu Kan Menjadi Magnet Untuk Menarik Banyak Orang Kenapa Saya Tidak Tergoda Dengan Hal Ini Karena Itu Tidak Saya Temukan Di Alkitab Saya Kalau Boleh Jujur Kesaksian Paulus Itu Kurang Apa Fenomenalnya Tapi Kesaksian Bahwa Dia Berjumpa Dengan Tuhan Di Jalan Menuju Ke Damsik Itu Hanya Ada Di Galatia Di Surat-surat Yang Tidak Sama Sekali Ditekankan Soal Hal Itu Jadi Akhirnya Saya Menyimpulkan Bahwa Para Rasulnya Tuhan Orang-orang Yang Benar Orang-orang Beriman Yang Ceritanya Dari Alkitab Ini Mereka Semua Punya Kesaksian Perjumpaan Pribadi Yang Luar Biasa Dengan Tuhan Tapi Ketika Mereka Menjadi Orang Kristen Ketika Mereka Melayani Yang Mereka Beritakan Bukan Kesaksian Itu Tapi Tuhan Yang Mereka Sampaikan Jadi Itu Kenapa Saya Selalu Mengingatkan Banyak Orang Hati-hati Dalam Bersaksi Bukannya Tidak Boleh Bersaksi Karena Bersaksi Itu Cenderung Akhirnya Bukan Memuliakan Tuhan Tapi Menyombongkan Keegoan Keakuan Karena Bersaksi Kan Ngomongin Diri Kita Itu Tipis Sekali Jadi Itu Memang Nanti Siapapun Kalau Mulai Melayani Tuhan Atau Mau Berkotbah Boleh Ada Ruang Kesaksian Tentang Pengalaman Kita Dengan Tuhan Tapi Itu Porsinya Kalau Ada 100% Paling Cuma 5-10% Saja Jangan Diambil Lebih Besar Yang Kita Harus Beritakan Adalah Iman Kita Kepada Tuhan Dan Tuhan Yang Kita Kenal Sehingga Semua Yang Kita Dapatkan Yang Kita Ketahui Tentang Tuhan Itu Bisa Dibagikan Kepada Semakin Banyak Orang Dan Pertanyaan Bu Roli Tadi Tentang Bagaimana Kalau Ada Orang Yang Seperti Itu Kalau Bagi Saya Dengan Saran Bu Roli Tadi Kalau Dia Mau Kerjakan Bagus Dia Terdaftar Di Gereja Tertentu Terus Tempel Stiker Atau Pasang Salib Atau Tulis Surat Wasiat Kalau Saya Nanti Mati Saya Dipupul Cara Kristen Itu Bagus Saja Silahkan Kalau Memang Dia Mau Kerjakan Tapi Sebenarnya Kalaupun Dia Tidak Mau Kerjakan Dan Akhirnya Keluarganya Memakamkan Dengan Cara Yang Bukan Kristen Bagi Saya It's Okay Sebab Yang Dikubur Itu Cuma Badan Jasmani Belaka Gitu Ya Dan Tidak Dipentingkan Sebab Kalau Itu Dipentingkan Pertanyaan Saya Petrus Paulus Lasarus Semua Murid Tuhan Lainnya Itu Mati Dikubur Cara Apa Dikubur Cara Banyakan Yahudi Yesus Pun Dikubur Cara Yahudi Emang Ada Tata Cara Penguburan Secara Kristen Coba Di Alkitab Ada Nggak Paperana Udah Belajar Hampir SPH Ada Nggak Cara Penguburan Ala Kristen Harus Didoakan Tepuk Tangan Nyanyi Kemudian Pakai Peti Gambar Perjamuan Terakhir Nggak Ada Itu Buatan Doktrin Manusia Jadi Cara Kubur Ya Paling Yang Kita Bisa Dapatkan Menurut Teladan Alkitab Kalau Orang Mati Dikubur Ditaruh Di Tanah Itu Memang Teladan Alkitab Begitu Jadi Kalau Misalnya Di Indonesia Masih Bisa Dikubur Ya Nggak Usah Dibakar Misalnya Tapi Kalau Ada Orang Mau Tetap Dikremasi Ya Silahkan Juga Kenapa Nggak Ada Aturan Yang Jelas Di Alkitab Bagaimana Orang Nanti Bisa Dibangkitkan Dalam Kekekalan Apakah Kalau Orang Sudah Dibakar Jadi Debu Terus Dilarung Abunya Ke Laut Terus Ada Alkitab Mengatakan Nggak Bisa Dibangkitkan Kembalikan Nggak Ada Jadi Bagi Saya Bu Kalau Bisa Dikerjakan Yang Seperti Saran Bu Roli Tadi Kepada Orang Itu Ya Bagus Sehingga Akhirnya Orang Tahu Siapa Dia Dia Orang Kristen Sehingga Nanti Tata Caranya Tata Kristen Tapi Kalaupun Tidak Bisa Karena Satu Dan Lain Hal Dan Akhirnya Keluarganya Menganggap Dia Masih Bukan Kristen Dan Dikubur Dengan Cara Allah Bukan Kristen Ya Nggak Apa-apa Karena Yang Dibangkitkan Nanti Adalah Rohnya Juga Sukenya Jiwanya Dan Tubuh Yang Baru Yang Diberikan Tuhan Bukan Tubuh Yang Sekarang Tubuh Yang Sekarang Alkitab Katakan Dari Debu Kembali Menjadi Tubuh Sekarang Tubuh Yang Baru Apakah Bentuknya Mirip Seperti Sekarang Ini Ya Tentu Tidak Karena Yesus Pun Ketika Dibangkitkan Maria Magdalena Tidak Mengenali Yesus Beberapa Murid Dua Murid Yang ke Emmaus Berjalan Sepanjang Siang Terang Bolong Berjalan Dari Yerusalem Menuju Emmaus Beberapa Jam Hampir Setengah Hari Mereka Tidak Mengenali Yesus Artinya Tubuh Kemuliaan Yesus Tubuh Kebangkitan Yesus Tidak Identik Dengan Tubuh Sebelum Dia Mati Jadi Sekali lagi Ini masih Tafsir Cuma Saya Menganggap Begitu Dua Tiga Orang Berjalan Satu Yesus Sepanjang Siang Bolong Kok Tidak Bisa Mengenali Yesus Apakah Suaranya Berbeda Terus Kalaupun Yesus Pake Kupluk Masa Tidak Bisa Ngelirik Ngelirik Gini Jadi Pasti Ada Perbedaan Perbedaannya Seperti apa Saya Tidak Bisa Menjelaskan Lebih Karena Saya Belum Dibangkitkan Dan Belum Pernah Melihat Orang Dibangkitkan Jadi Semoga Menjawab Yang Lainnya Oke Saya Seperdapat Dengan Bu Puji Tuhan Memang Ada Saran Saya Bila Kamu Sebenarnya Kalau Memangpun Dikuburkan Dengan Pocong Tidak Ada Masa Lagi Iman Kamu Yang Tuhan Lihat Itu Seperti Itu Tapi Lebih Menguatkan Lagi Ketika Bapak Seperti Ini Ya Saya Percaya Pasti Ada Jalannya Juga Iya Pasti Pasti Saya Mau Nanya Lagi Ini Pasti Satu Hal Saya Sekarang Suka Sering Ngomong Jadinya Bahwa Sebenarnya Kesaksian Yang tadi Yang Pak Saya Bilangkan Orang Akhirnya Kalau Kesaksian Itu Berpikir Hanya Pola Sakit Sembuh Kayak Miskin Enggak Punya Kerjaan Jadi Punya Itu Dianggap Orang Sebagai Kesaksian Akhirnya Memang Tuhan Kasih Hikmat Sebenarnya Bukan Itu Yang Yesus Maksud Adalah Seberapa Banyak Firman Tuhan Yang Kita Perdengarkan Kepada Orang Minimal Satu Hari Orang Tahu Ada Firman Yang Keluar Dari Mulut Kita Untuk Orang Tahu Akhirnya Saya Bilang Sebenarnya Ibu Ibu Kalau Disuruh Bersaksi Enggak Usah Pusing Baca Aja Yat Firman Apa Yang Memberkati Ibu Hari Ini Itu Kesaksian Yang Luar Biasa Ketimbang Tadi Sakit Sembuh Jadi Memang Akhirnya Hanya Maha Menaikkan Diri Sendiri Seperti Itu Ya Mungkin Apa Itu Yang Saya Dapatin Terima kasih Ya Memang Pemahaman Kita Banyakan Degradasi Turun Kesaksian Itu Kalau Ngomongin Alkitab Bukan Kesaksian Saya Sembuh Saya Diberkati Blah Blah Bukan Kalau Kita Baca Amanat Agung Pergilah Jadikanlah Segala Bangsa Murid Beritakanlah Injil Itu Bersaksi Jadi Memberitakan Kebenaran Memberitakan Kabar Baik Memberitakan Apa Yang Kita Dapatkan Yang Kita Tahu Tentang Tuhan Tentang Iman Kristen Kita Itulah Bersaksi Itulah Yang Sebenarnya Tapi Memang Tadi Orang itu Menggerdilkan Makna Kesaksian Kesaksian Itu Pengalaman Pribadimu Bersama Dengan Tuhan Akhirnya Seperti Itu Sama Seperti Tadi Makanya Saya Munculkan Kata Dalam Bahasa Aslinya Tuhan Tuhan Bukankah Aku Sudah Bernubuat Coba Kalau Saya Tanya Kepada Banyak Orang Kristen Bernubuat Itu Apa Ya Bernubuat Itu Kurang Lebih Meramalkan Masa Depan Saya Bernubuat Untuk Pak Prana Berarti Saya Sedang Meramalkan Masa Depan Pak Prana Seperti Apa Apakah Itu Artinya Enggak Kalau Kita Lihat Bahasa Yunaninya Tadi Bernubuat Tadi Itu Intinya Speak Under Inspiration Jadi Berbicara Dalam Inspirasi Rokudus Itu Lebih Pada Men-sharingkan Firman Tuhan Apa Yang Kita Baca Dari Firman Tuhan Kita Dapatkan Remanya Apa Itu Yang Kita Beritakan Itulah Bernubuat Sebenarnya Jadi Tadi Banyak Orang Sudah Mengkerdilkan Kata Nubuat Karena Apa Karena Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu Kata Bernubuat Kata Dasarnya Dalam Bahasa Yunani Profetes Profetes Itu Kemudian Diadaptasi Dalam Bahasa Inggris Menjadi Prophet Nabi Profetik Bernubuat Atau Meramalkan Nah Itu Akhirnya Gara-gara Bahasa Inggris Itu Akhirnya Makna Profetes Itu Menjadi Seperti Pemahaman Kita Wah Ada Nabi Orang Bernubuat Berarti Sedang Meramalkan Masa Depan Dan Ini Orang Khusus Karena Yang Bisa Meramalkan Masa Depan Tidak Semua Orang Tapi Nabi Tapi Sebenarnya Kata Profetes Bukan Dengan Makna Atau Tensi Yang Seperti Itu Makna Profetes Yang Sebenarnya Berbicara Dalam Inspirasi Roh Kudus Siapa Saja Nggak Meluluh Pada Nabi Nggak Meluluh Kepada Orang Khusus Dan Tidak Semata Bicara Soal Masa Depan Apa Yang Kita Dapatkan Dari Bacaan Firman Tuhan Kita Seringkan Bapak Ibu Sedang Bernubuat Bapak Ibu Sedang Membagikan Kebenaran Yang Kau Yakini Kepada Banyak Orang Maka Kerjakan Nah Itu Silahkan Kalau ada Yang lainnya Punya Perspektif Punya Pertanyaan Mungkin Dari Pak Lesmana Ibu Neta Atau Pak Billy Bu Henrika Yang Kita yang Hadir Mungkin Ada Pertanyaan Atau Sharing Sharing Mengenai Tema Ini Oke Shalom Selamat Malam Semuanya Saya Mau ada Pertanya Pasti Mengenai Dalam Kehidupan Beragama Kalau Kita Lihat Bicara Kehidupan Beragama Setiap Pribadi Pastinya Ataupun Kalau Bicara Organisasi Raya Itu Pasti Berbeda Ada Ada Yang Mengatakan Beriman Bahwa Kalau Lu Sakit Kamu Minta Pasti Pasti Di Yakinkan 100% Sembuh Tapi Kalau Buat Saya Ini Suatu Statement Yang Terkadang Menyesatkan Kalau Didenar Oleh Orang Yang Mungkin Imannya Belum Dalam Kepada Tuhan Dia Bicara Kecewa Sedangkan Organisasi Ini Mengatakan Bahwa Dengan Lu Berdoa Percaya Oleh Bilur Yesus Pasti Menyembuhkan Lu Pasti Akan Sembuh Nah Bagaimana Bagaimana Kita Nyikap Hal Ini Pak Karena Kalau Boleh Dilihat Jujur Beberapa Rekan Saya Pun Ada Yang Berprinsip Seperti Itu Karena Dia Punya Pengalaman Dia Sakit Dia Disembuhkan Dan Dia Bisa Berdoa Buat Rekannya Yang Sakit Dan Orang Itu Disembuhkan Rekannya Disembuhkan Oleh Doanya Dia Sehingga Dia Bisa Dengan Iman Dia Mengatakan Pokoknya Kalau Tuhan Dari Tuhan Dia Berkata Seperti Itu Pak Nah Pertanyaan Saya Bagaimana Kita Menikapinya Dan Yang Kedua Mengenai Bagaimana Kita Memposting Dalam Suatu Media Sosial Atas Kegiatan Keagamaan Yang Kita Lakukan Sebenarnya Kalau Buat Saya Terlalu Dini Kalau Kita Mengatakan Bahwa Kalau Seseorang Yang Memposting Keagama Di Media Sosial Itu Bisa Dikatakan Tulus Karena Kalau Saya Lihat Banyak Si Pada Saat Awal Pandemi Begitu Banyak Orang Yang Takut Keluar Rumah Takut Bahkan Menghemat Dana Untuk Tidak Mau Berbagi Tetapi Ada Komunitas Komunitas Yang Kalau Saya Lihat Dia Begitu Rajinnya Setiap Minggu Dia Kasih Di Instagram Berbagi Di Pagi Hari Di Hari Subuh Dengan Tujuan Harapannya Supaya Orang Lain Yang Menikut Instagram Mereka Itu Bisa Mengikuti Jalannya Jadi Kan Lebih Kepada Motif Kali Ya Motif Kita Kepada Tuhan Dan yang Ketiga Sehubungan Dengan Pertanyaan Yang Dari Pak Bu Roli Tadi Yang Mengatakan Tentang Rekannya Yang Beragama Muslim Saya pun Juga Ada Dia Dalam Lingkungan Semuanya Muslim Tapi Dan Dia Sudah Menjadi Seorang Percaya Tapi Dia Masih Takut Untuk Mengemukakan Kepada Keluarga Besarnya Karena Resikonya Akan Diusir Nah Yang Dia Takutkan Bukan Masalah Kematian Yang Tadi Kubur Atau Gimana Yang Dia Takutkan Dia Pernah Baca Dalam Alkitab Bahwa Dia Takut Tuhan Pun Kalau Engkau 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 Nanti Meninggal Nah Itu Loh Pertanyaan Dia Pernah Pertanyaan Ke Saya Cuma Saya Bilang Ya Lu Mesti Berani Kalau Engkau Ya Kemungkinan Besar Emang Tuhan Engkau Akan Mengakui Kamu Nah Pertanyaan Saya Statement Saya Itu Bener Ya Pak Yang Dua Sama Tiga Bicara Yang Dipertanyakan Tadi Bicara Mengenai Kedewasaan Kalau Orang Mengimani Apa yang Dia Minta Dia Dapatkan Minta Sembuh Dia Sembuh Apakah Itu Salah Ya Engkak Salah Jadi Mengajarkan Seperti Itu Boleh Engkak Pak Ya Boleh Dan Sudah Seharusnya Karena Firman Tuhan Mengatakan Begitu Membuat Orang Punya Iman Iman Itu Kan Pernah Saya Definisikan Mempercayai Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Dan Upah Dari Iman Adalah Melihat Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Tadi Sesuatu Yang Tadinya Abstrak Karena Kita Beriman Akhirnya Kita Lihat Itu Iman Jadi Yang Dilakukan Banyak Orang Pokoknya Lu Percaya Ajalah Berdoa Sama Yesus Kalau Bertobat Lu Minta Sama Tuhan Maka Lu Pasti Sembuh Ya Itu Memang Sebenarnya Seharusnya Dan Itu Yang Harus Saya Bagikan Dan Harus Kita Bagikan Dan Itu Yang Saya Lakukan Tapi Selain Kita Lakukan Hal Itu Iman Yang Benar Itu Iman Yang Dewasa Makanya Penting Orang Kristen Tertanam Dalam Sebuah Komunitas Yang Baik Sehingga Dia Imannya Dewasa Dulu Waktu Awal Dia Beriman Ya Kalau Minta Harus Dapat Minta Harus Dapat Dan Memang Pengalamannya Begitu Tapi Kan Apakah Itu Iman Yang Bertumbuh Ya Kan Tuhan Sudah Ngomong Kamu Imannya Masih Kayak Anak 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 Begitu Selevel Anak Anak Kita Di Bawah 7 Tahunan Jaman Masih TKSD Minta Apa Saja Kita Orang Tuanya Pokoknya Berusaha Untuk Jadiin Tapi Kalau Udah Dewasa Kita Pertimbangkan Juga Baik Atau Buruknya Tepat Atau Tidak Tepat Karena Anak Ini Sudah Bisa Berlogika Dengan Benar Dan Akhirnya Kalau Kita Sudah Bertumbuh Dewasa Kita Mengerti Juga Bahwa Sembuh Itu Bukan Berarti Sembuh Fisik Mati Pun Bagi Saya Sembuh Karena Kita Sudah Selesaikan Hidup Yang Fana Di Dunia Ini Dan Bertemu Dengan Tuhan Kesembuhan Itu Bukan Sehat Fisik Tapi Bagi Saya Sekarang Ini Kalau Ditanya Kesembuhan Nanti Bisa Bersama Dengan Tuhan Dan Sekarang Saya Masih Sakit Tanda Kutip Itu Kata Bahasa Paulus Kita Masih Ada Dalam Kerangkeng Dunia Yang Belum Membuat Kita Free Kita Nanti Bisa Free Bisa Sembuh Sempurna Itu Ketika Benar-benar Nanti Kita Berada Dalam Kekalan Tuhan Nah Ketika Orang Bertumbu Dalam Komunitas Kristen Yang Benar Ini Kan Pemahaman Seperti itu Akan Dia Dapatkan Dari Pengajaran Sehingga Akhirnya Dia Memahami Oh Dulu Emang Gue Begini Makanya Nggak Heran Sekarang Ini Kalau Gue Doa Kayaknya Jawabannya Nggak Langsung Cepet Dia Nggak Mungkin Kecewa Karena Akhirnya Ketika Jawaban Doanya Tidak Seperti Yang Diharapkan Dia Bisa Menerima Nah Bagi Saya Itu Berjalannya Tidak Bisa Kita Bilang Oh Kalau Beriman Seperti itu Salah Oh Kalau Beriman Seperti ini Benar Nggak Bisa Begitu Kita Harus Lihat Kasusnya Orang Yang Beriman Seperti Ini Orang Baru Kristen Atau Orang Sudah Sepanjang Hidupnya Kristen Kalau Orang Sudah Sepanjang Hidupnya Kristen Berarti Ada yang Sakit Yang Parah Dalam Dirinya Yang Mengukur Sembuh Itu Hanya Dari Kesehatan Fisik Tapi Kalau Orang Baru 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 Setahun Dua Tahun Lima Tahun Apalagi Bapak Tahu Meskipun Sudah Sepuluh Tahun Tapi Dia Bergerja Di Gereja Yang Tidak Mengajarkan Kebenaran Yang Tajam Yang Dalam Dimaklumkan Pak Layan Itu Tingkatan Imannya Seperti Apa Sama Juga Tadi Soal Orang Yang Sudah Percaya Bagi Saya Juga Kedewasaan Saya Tidak Bilang Bahwa Orang Yang Kristen Silent Masuk Neraka Selama Dia Tidak Menyangkal Yesus Dia Bisa Bijaksana Dia Maafkan Saya Tetap Pakai Kerudung Tapi Dia Tidak Pernah Bilang Saya Bukan Kristen Mungkin Dia Lakukan Itu Karena Tadi Alasannya Takut Saya Ini Keluarga Besar Saya Ini Tidak Bisa Jauh Dari Keluarga Tapi Saya Sudah Kristen Dan Dia Memang Kristen Benar Cuma Karena Belum Berani Mengekspresikan Imannya Di Tengah Keluarga Dia Masih Berpenampilan Seperti Itu Tapi Dia Tidak Pernah Bilang Wah Sama Keluarganya Natalan Apaan Tuh Ke Gereja Apaan Dia Dia Tidak Pernah Begitu Dia Juga Tidak Pernah Bilang Saya Bukan Pengikut Kristus Dia Tidak Pernah Menyangkal Yesus Tapi Dia Kristen Diem Kalau Bagi Saya Selama Dia Sekali Lagi Tidak Tertanam Dalam Sebuah Komunitas Yang Benar Yang Tidak Mengajarkan Kebenaran Dan Dia Mati Begitu Surga Upahnya Tapi Kalau Dia Sudah Dapatkan Pengajaran Palas Sudah Menekankan Terus Dan Dia Juga Keluar Rumah Buka Jilbab Buka Aksesoris Terus Ke Gereja Ke Gerejanya Benar Juga Tapi Dia Masih Begitu Terus Ya Ini Tidak Benar Berarti Dia Tidak Langsung Imannya Tidak Bertumbuh Dia Tidak Menyangkal Yesus Karena Di Luar Di Gereja Dia Lepas Itu Tapi Di Dalam Dia Pakai Lagi Dan Itu Terus Dipertahankan Semata-mata Karena Ketakutan Terhadap Dunia Ya Berarti Itu Boleh Dibilang Kurang Tepat Tapi Sekali Lagi Kita Lihat Kasuistiknya Perjalanannya Dia Bagaimana Jadi Bagi Saya Banyak Pak Di Dalam Pedalaman-pedalaman Di Jawa Para Penginjil Yang Sudah Mempertobatkan Orang-orang Banyak Tapi Dia Masih Menampilkan Dirinya Sebagai Orang Yang Tidak Kristen Secara Tampilan Luar Itu Tidak 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 Untuk Menarik Mereka Menjadi Percaya Tapi Setelah Sudah Percaya Ya Mosok Kita Ngajarin Terus Tidak 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 Kalau Dicepokin Firman Tuhan Dia Belajar Firman Tidak 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 Bagi Saya Mengajarkan Yang Datang Dengan Ekstrim Pokoknya Kalau Mau Selamat Tinggalkan Itu Adat Ya Pokoknya Buang Jauh-jauh Dia langsung Dikanibal Dibunuh Dan berdasarkan Sejarah Kalau tidak Salah Dimakan Sama Orang-orang Batak Zaman Dulu Yang Memang Kanibal Terus Tidak Masuk Injil Tapi Kemudian Datang Nomensen Bapak Gereja Luar Biasa Saya Respek Cercitanya Saya Tau Yang Melihat Cerita Itu Mendengarkan Cerita Itu Penginjilan Kalau Keras Itu Gak Bisa Terima Maka Dia Masuk Ke Suku-suku Batak Dengan Bilang Gak Apa Pokoknya Kamu Percaya Aja Jalanin Adat Boleh Oh Boleh Ritual Ini Gak Boleh Pokoknya Iman Kalian Nah Itu Gak Apa Akhirnya Orang Batak Bertobat Buneta Jadi Kristen Buruli Jadi Kristen Andaikata Tengah Denau Menusen Pak Prana Juga Orang Sana Juga Bisa Jadi Kristen Kalau Enggak Ada Orang Batak Yang Kristen Pak Tapi Kesalahannya Akhirnya Ya Gereja Gereja yang besar Itu ya Saya gak mau Sebut namanya Itu Terkungkung Dengan Adat Isi adat Itu Tidak Mau Lebih Dalam Lagi Dalam Kebenaran Sehingga Akhirnya Banyak Orang Batak Di luar Sana Yang Lebih Menekankan Adatnya Daripada Agamanya Daripada Imannya Nah Ini Tapi Ekstrim Lain Tapi Pengijilan No Mensen Pak Dalam Konteksnya Pak Saya Acungi Jempol Terbesar Di dunia Bayangin Masa kan Saya bilang No Mensen Menginjil Dengan Cara Yang Tidak Benar Siapa Saya Saya Baru Punya Jemaat Gak Sampai Seratusan No Mensen Jemaatnya Kalau boleh Dibilang Puluhan Juta Ratusan Juta Kali Kalau Boleh Dihitung Sampai Yang Opung Kita Udah Matikan Kristen Gara Gara No Mensen Masa Saya Membandingkan Diri Saya Dengan No Mensen Gimana Berani Saya Kalau Tuhan Menempatkan Saya Lebih Hebat Dari No Mensen Itu Urusan Tuhan Tapi Kalau Saya Siapa Saya Sama No Mensen Jauh Jadi Tergantung Kedewasan Yang pertama Tadi Apa Pertanyaan Yang pertama Poin Soal Apa Tadi Soal Apa Dia Lupa Coba Nanti Saya Gara Gara Kedewasan Tiba Ngeblank Apa Yang pertama Tadi Poin Oke Oke Coba Yang lain Nanti Diingatkan Lagi Ada Bu Neta Pak 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 Bu Neta Pak Poli Atau Bu Henrika Bu Silvi Mungkin Kalau Tidak ada Pak Ini Saya Dari Saya Juga Kalau Saya Lihat Pak Sekarang Memang Mengenai Ketulusan Orang Beragama Itu Kalau Buat Saya Memang Mengalami Penurunan Kadang Kadang Karena Yang Saya Pikir Dari Pengalaman Hidup Saya Kalau Dari Dulu Sekarang Ini Kalau Saya Review Kok Kayaknya Saya Melakukan Segala Sesuatu Untuk Hidup Berkenan Pada Tuhan Itu Agar Supaya Hidup Saya Ini Nyaman Nyaman Saja Nah Itu Yang Bikin Saya Kok Saya Jadi Orang Tulus Menjalani Saya Hidup Kudus Supaya Kalau Saya Sakit Saya Disembuhkan Saya Berusaha Menjalankan Firman Tuhan Kadang-kadang Mengalami Penurunan Makanya Begitu Tadi Bapak Kotbah Tentang Ini Oh Ya Berarti Benar Juga Saya Selama Ini Saya Mengalami Penurunan Ketulusan Dalam Keberagamaan Saya Itu Menurut Bapak 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 Pertama Tantangan Dunia Yang Berat Itu Membuat Kita Bukan Pak Prana Sebenarnya Semua Juga Cuma Tidak Berani Bersaksi Akhirnya Punya Tendensi Tertentu Tantangannya Berat Kita Mengendalkan Tuhan Agar Tantangan Berat Yang Akan Kita Hadapi Nanti Bisa Ketemu Jalan Keluarnya Itu Kan Begitu Kurang Lebih Kan Bagus Juga Tidak Ada yang Salah Cuma Tadi Kalau Itu Kita Biarkan Akhirnya Kita Melayani Beribadah Beragama Tidak Tulus Itu Dalam Hosea Jelas Banget Hosea Itu Yang Saya Dapatkan Dari Tadarusan Akitab Sampai Pasal 13 Itu Hidup Di Jaman Israel Dan Yehuda Yang Model Begitu Mereka Beragama Diberkati Berkat Membuat Israel Semakin Menjauhi Tuhan Akhirnya Mereka Dihukum Tuhan Ketika Mereka Dihukum Tuhan Mereka Bertobat Tapi Tuhan Tahu Pertobatannya Enggak Bener Akhirnya Dibiarkan Tuhan Dicuekin Tuhan Dianggap Enggak Ada Israel Tapi Akhirnya Sombong Lagi Aku Diberkati Bukan Karena Tuhan Akhirnya Membuat Mesbah Lain Membuat Penyembahan Lain Kepada Berhala Itu Terus Begitu Kenapa Karena Mereka Berimannya Tidak Tulus Kepada Tuhan Mereka Punya Maksud Maksud Yang Lain Yang Mungkin Tidak Disadari Tapi Di Alam Bawa Sadar Itu Ada Mereka Beragama Tapi Sebenarnya Bukan Tulus Untuk Menyenangkan Tuhan Dan Ini Sekali Lagi Dalam Banyak Tadi Diskusi Saya Menyampaikan Dipengaruhi oleh Tingkat Kedewasan Masing-masing Jadi Pak Prana Kalau Menyadari Hal Ini Berarti Pak Prana Harus Mensikapi Dan Kalau Pak Prana Maafkan Saya Dewasa Maka Pak Prana Harus Memperbaiki Diri Kalau Kita Sudah Dewasa Kita Mengerti Oh Iya Aku Pelayanan Ini Tulus Aku Kotbah Begini Ternyata Ada Maksudnya Aku Diundang Gereja Ini Ternyata Ada Rencana Tuhan Yang Indah Tapi Aku Berharapnya Yang Lain Itu Banyak Hal Seperti Itu Dan Jujur Saja Itu Saya Alami Juga Godaan Seperti Itu Pengaruh Seperti Itu Pikiran Liar Seperti Itu Ada Dalam Hidup Saya Dalam Mempengaruhi Pelayanan Saya Tapi Tadi Saya Belajar Untuk Tulus Saja Makanya Akhirnya Berkotbah Saya Berkotbah Setiap Hari Di Tadarusan Alkitab Itu Dan Itu Sekali Lagi Memang Tidak Dapat Uang Tidak Ada Persembahan Kasih Di Situ Tapi Disinilah Saya Belajar Ketulusan Bahwa Saya Konsisten Melayani Tuhan Tanpa Berharap Apa-apa Dalam Artian Berharap Uang Dan Lain Sebagainya Sehingga Karena Saya Sudah Punya Jadwal Rutin Setiap Hari Upload Kalau Mereka Tidak Tanya Mereka Bersikir Wah Pasih Padet Sekali Jadwal Pelayanannya Pak Besok Gimana Pak Maaf Saya Sudah Ada Pelayanan Waduh Waktunya Pasih Jadi Kapan Waduh Saya Sulit Ini Mengatur Waktu Mungkin Mereka Kan Bersikir Padet Banget Jam Pelayanan Pasih Padahal Enggak Cuma Di Youtube Cuma Di Rekaman Di Rumah Saja Karena Bagi Saya Itulah Bentuk Saya Mendisiplinkan Diri Melayani Tulus Dan Ketika Kita Melayani Tulus Kita Melayani Komunitas Kristen Lain Kalau Memang Kita Sejahtera Itu Tidak Dipengaruhi Dengan Berapa Uang Yang Kita Dapatkan Berapa Gimana 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 Kayak Saya Sebenarnya Rutin Setiap Bulan Di Undang Untuk Kotbah Di Dalam Ibadah Doa Pagi Di Jalan Gajah Mada Tapi Selalu Saya Hampir Susah Mengiakan Karena Mereka Menjatuhalkan Saya Bukan Di Awal Tapi Biasanya Bagian Terakhir Karena Dulu Saya Memang Selalu Bisa Sebelum Ada Ganjil Genap Tapi Pas Ada Ganjil Genap Mereka Jadwalkan Saya Digenap Saya Bidang Maaf Saya Bisa Bukan Masalah Saya Melayani Tapi Mobil Saya Mobil Ganjil Dan Kalau Genap Itu Repot Buat Saya Meskipun Kalau Dihitung Saya Tau Persembahan Kasihnya Berapa Untuk Pulang Pergi Naik Gojek Atau Go Grab Masih Nutup Cuma Bagi Saya Gila Pagi Pagi Kalau Jam Doa Pagi Berarti Kan Gue Jalan Jam 5 Bangun Jam 4 Jam 5 Jam 6 Di 7 Jam 8 Selesai Pulang Jam 8 Balik Sini Kan Iya Kalau Nggak Diajak Makan Sarapan Kalau Diajak Makan Sarapan Saya Nolak Nga Gimana Maksud Saya Sudah Padet Pak Perdita Pagi Pagi Sudah Padet Sarapan Bubur Raja Itu Pasti Ada Waktu Satu Jam Dua Jam Akhirnya Sampai Rumah Jam 11 Bayangin Dari Jam 4 Sampai Jam 11 Saya Untuk Kotbahnya Cuma Satu Jam Gak Sampai 4 5 Menit Tapi Saya Membuang Waktu Seperti Itu Saya Bukan Hitung Hitungan Uang Tapi Bagi Saya Gak Efisien Lebih Baik Saya Di Rumah Saya Melayani Istri Melayani Anak Mempersiapkan Kotbah saya Minggu Depan Menggumuli Baca Alkitab Terus Juga Bikin Program Program Karena Kedepan Nanti Saya Mau Bikin Program Living In Wisdom Dan Banyak Program Lainnya Yang Butuh Skenario Yang Jadi Saya Terlalu Bilang Gak Bisa Cuma Karena Udah Berbulan Saya Belang Gak Bisa Gak Bisa Perdita Tanya Telepon Saya Lu Somong Banget Sih Kadang Lebih Senior Saya Oke Saya Coba Waktu Tapi Ganjil Ya Gue Siapin Ganjil Jadi Baru Saya Minggu Ini Jadi Kita Belajar Tulus Karena Yang Paling Tahu Kita Kita Jujur Ya Puji Tuhan Kalau Pak Pengen Rumah Tangga Aman Ekonominya Semuanya Aman Ya Ini Berarti Ada Sesuatu Mestinya Kita Melayani Tuhan Yang Gak Berfikir Itu Meskipun Ada Janji Tuhan Kalau Kita Melakukan Pelayanan Yang Baik Tuhan Akan Pelihara Semuanya Tapi Jangan Kita Ujungnya Kesana Jangan Kesan Itu Otomatis Saja Yang Penting Tulus Dulu Pak Kalau Tulus Jujur Tulus 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 Tadi Gak Usah Diminta Gak Usah Dipikirin Semuanya Pasti Ada Jalan Keluarnya Gitu Ya Pak Oke Ada Yang Lainnya Sebab Kalau Sudah Lihat Jangan Boleh Oke Pak Bili Silahkan Maaf Saya Off Oke Silahkan Saya Tertarik Tadi Waktu Pasti Bilang Soal Nanti Gereja Secara Organisasi Mungkin Tidak Akan Terlalu Berpengaruh Mohon Koreksi Kalau Saya Salah Kemudian Satu Komunitas Nah Relate Dengan Saya Pribadi Ketika Saya Besar Dalam Satu Organisasi Gereja Yang Setiap Lima Tahun Ambat Tuh Ganti Walaupun Ada Doktrin Secara Organisasi Tetapi Penerapan Doktrin Itu Personal Berbeda Beda Nangkap Beda Jadi Akhirnya Ketika Katakan Saya Sudah Nyaman Dengan Pendeta Ini Tetapi Karena Periodik Diganti Berbeda Lagi Pengajarannya Walaupun Doktrinnya Masih Sama Kemudian Ada Kejadian Juga Karena Secara Organisasi Tetap Harus Diganti Ada Yang Pernasih Sharing Ke Bapak Mohon Maaf Ada Pendeta Yang Ketangkap Selesai Hotba Mohon Maaf Ketangkap Di Arena Sabung Ayam Sambil Pegang Ayam Nah Seperti Ini Memang Kejadian Jadi Kalau Tadi Saya Mau Nanya Yang Soal Organisasi Ini Gimana Kalau Kita Tidak Bisa Bertumbuh Kalau Apa Apa Ada Fanatisme Untuk Kami Tidak Bisa Pindah Gereja Apalagi Kalau Saya Kurang Tahu Kalau Dari HKBP Tapi Kalau Dari Gereja Saya Itu Ada Fanatisme Yang Besar Tertanam Di Gereja Ini Jadi Walaupun Mungkin Mohon maaf Agak Melenceng Karena Fanatisme Ini Jadi Agak Susah Untuk Pindah Ke Komunitas Yang Lain Jadi Karena Saya Berkesimpulan Begini Pak Pada Akhirnya Semua Saya Ikuti Seri Khotbah Bapak Ini Semuanya Kembali Kepribadi Kita Masing-masing Tadi Yang Kedewasaan Apa Itu Semua Kembali Kita Masing-masing Apakah Kita Akan Dengan Mudah Menerima Pengajaran Pengajaran Dari Nabi-Nabi Palsu Ini Atau Tidak Mungkin Itu Dari Saya Terima kasih Nah Itu Pak Relate Dengan Khotbah Saya Tadi Beragama Tapi Tidak Tulus Banyak Orang Kristen Itu Ternyata Beragama Dengan Membuat Doktrinnya Sendiri Aturannya Sendiri Tafsirannya Sendiri Tidak Mau Back to The Bible Alkitab Dibaca Dengan Perspektif Harus Sesuai Kacamatanya Sendiri Jadi Lepas Organisasinya Apa Memang Saya Melihat Maka Di dalam Dua Tahun Tiga Tahun Kita Pandemi Ini Setahun Ini Kita Sudah Mulai On Site Lagi Saya Bukan Melihat Gereja Yang Saya Gembalakan Semata Yang Jemaat Hadirnya Belum Kelihatan Signit Berbeda Tapi Saya Mendengarkan Juga Bahkan Gereja Gereja Besarpun Itu Masih Kosong Pak Karena Kita Hampir Dua Tahun Terbentuk Dengan Online Kita Bisa Memilih Siapa Saja Yang Kita Mau Dengar Beribadah Dimana Saja Akhirnya Akan Tercipta Sebuah Karakter Bahwa Kalau Saya Tidak Cocok Sama Organisasi Ini Akan Mudah Buat Organisasi Baru Atau Pindah Organisasi Baru Dan Ini Yang Saya Lihat Banyak Teman-teman Saya Dari Gereja Besar Karena Satu Yang Tidak Prinsip Kalau Prinsip Pendetanya Misalnya Main Sabung Ayam Kayak Pak Mili Tadi Terus Dia Pindah Itu Make Sense Pak Ini Tidak Prinsip Tapi Karena Dia Punya Uang Dan Dia Gembala Komsel Di Gereja Itu Dia Bisa Buat Komunitas Sendiri Dia Bisa Jadi Gembala Tinggal Daftar Diri Di Sino Dainnya Itu Bukan Satu Dua Yang Saya Lihat Banyak Hari Hari Ini Sehingga Gereja Besar Itu Mulai Dikroposi Dihancurkan Dari Dalam Bukan Dengan Niat Yang Negatif Tapi Memang Itu Saktanya Sehingga Gedung Gereja Yang Wah Itu Hari Hari Ini Pandemi Sudah Lewat Mestinya Kalau Di Luar Rumah Kita Boleh Buka Masker Tapi Tidak Kelihatan Perubahan Berjemaat Di Gereja Nah Itu Akhirnya Saya Dengan Tadi Manusia Akhir Jaman Semakin Banyak Nabi Palsu Semakin Banyak Beragama Saya Memikirkan Bukan Menubuatkan Memikirkan Bahwa Di Akhir Jaman Nanti Gereja Itu Tidak Lagi Penting Organisasi Jadi Ketika Kita Hari Menyebut Gereja Oh JKI Oh GBI Nanti Beberapa Tahun Kedepan Itu Tidak Tidak Make sense Lagi Itu Yang Pertama Yang Pertanyaan Pak Bili Tadi Kalau Kami Ini Dari Gereja Yang Memang Loyalitasnya Fanatisnya Ini Sakitnya Gereja Itu Dan Itu Biasanya Dilakukan Oleh Banyak Gereja Suku Makanya Saya Ketika Sudah Dewasa Dan Ketika Saya Pertama Kali Dikeluarkan Dari Gereja Protestan Dulu Saya Tidak Sebut Labelnya Ada Godaan Saya Tertanam Di Gereja Suku Gereja Suku Saya Karena Saya Punya Teman-teman Dan Ada Satu Cewek Dulu Sebelum Saya Nikah Yang Oke Yang Saya Tahu Bergerja Di Gereja Ini Dan Kalau Saya Dekat Saya Bisa Masuk Saya Mungkin Bisa Lebih Dekat Dengan Dia Tapi Saya Sudah Cukup Dewasa Saat Itu Dan Saya Melihat Gereja Suku Jadi Fanatik Karena Kesukuan Dan Ini Memang Saya Lihat Dari Banyak Komunitas Kristen Yang Berasal Dari Gereja Suku Fanatisme Buta Sehingga Akhirnya Meskipun Hatinya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Dimimbar Gerejanya Aturan Gerejanya Bertentangan Dengan Isi Hatinya Tapi Dia Tidak Bisa Ngapain Kenapa Fanatik Buta Tadi Radikal Buta Tadi Terikatnya Sama Gereja Bukan Sama Tuhan Dan Maafkan Saya Ini Bisa Bahaya Ketika Bapak Tidak Kita Fanatismenya Gak Boleh Kepada Gereja Makanya Berkali-kali Saya Bilang Kalau Nanti Doe Di hari Minggu Bapak Dengar Kotbah Saya Nyeleneh Bapak Gak Sejahtera Terus Minggu Berikutnya Dengar Kotbah Saya Lagi Bapak Juga Ngelihat Kotbah Saya Nyeleneh Bapak Gak Sejahtera Dan Berulang Kali Begitu Kalau Bapak Terus Di Doe Karena Aduh Sudah Enak Disini Saya Benci Sama Pak Pasenya Tapi Pak Prana Gimana Gitu Gak Bisa Jauh Dari Pak Prana Dari Buroli Gimana Gitu Kalau Gak Dengar Bawelnya Dia Gimana 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 Ini Sakit Ya Fanatik Buta Organisasi Bukan Kepada Tuhan Hatimu Maafkan Saya Berarti Melekat Pada Sesuatu Yang Fana Bukan Melekat Pada Tuhan Jadi Pak Billy Lepas Dari Organisasinya Apa Dimanapun Pak Kita Gak Boleh Terikat Pada Organisasi Gak Boleh Fanatik Terhadap Organisasi Pak Berapa Kita Berarti Dicabut Keakarakannya Komunitas Kita Akan Berubah Ya Kalau Memang Kau Siap Kalau Kau Memang Mau Radikal Untuk Tuhan Ya Harus Seperti Itu Saya Ngalamin Pak Itu Pak Saya Selama Hampir 27 Tahun Besar Hidup Di Sebuah Gereja Yang Benar-benar Gereja Saya Bapak Saya Pernah Tua Ibu Saya Aktif Di Kau Muda Orang Gereja Gak Ada Yang Tidak Kenal Keluarga Kami Gak Ada Yang Tidak Kenal Saya Tua Sampai Yang Muda Anjing Jadi Susah Untuk Keluar Tapi Saya Berani Ketika Saya Akhirnya Bertahun-tahun Hampir 11 Tahun Ada Di Gereja Yang Sebelum Doe Saya Dari Bertobat Di Situ Belajar Kotbah Di Situ Jadi Pengkotbah Jadi Pendeta Yang Punya Nama Di Situ Ketika Akhirnya Dikeluarkan Dipaksa Keluar Sakit Saya Gak Bisa Move On Awalnya Tapi Tadi Saya Belajar Untuk Tadi Tidak Terikat Pada Organisasi Dan Faktanya Tuhan Akhirnya Terus Melihara Saya Berharap Pak Billy Berani Dalam hal ini Kalau Memang Pak Billy Dari hati Berkata Yang Gereja Tempat Kau Bernaung Itu Kurang Tepat Kalau Sampai Ada Pendetanya Main Sabung Ayam Coba Gimana Coba Coba Yang Lainnya Kalau Tau Gue Main Judi Seperti Gubernur Papua Ketangkap CCTV Di Singapura Main Judi Masa Si Lu Mau Dengar Gue Lagi Kan Kayaknya Ke Blinger Munafik Banget Si Pas Ngajarin Sesuatu Yang Gimana Indahnya Tapi Main Judi Jadi Bagi Saya Tinggalin Saya Biar Saya Menderita Sampai Saya Bertobat Semoga Dikerjakan Oke Ada Yang lain Gak Ada Kalau Gak Ada Makasih Pak Prana Makasih Semuanya Makasih Bu Roli Bu Neta Pales Bu Henrika Pak Billy Dan Sebelum Kita Akhiri Bu Silvia Sebelum Kita Akhiri Kita Satu Dalam Doa Kita Berdoa Makasih Tuhan Buat Malam Hari Ini Kami Sudah Berdiskusi Tentang Manusia Akhir Jaman Manusia Beragama Manusia Beragama Artinya Di Akhir Jaman Semakin Banyak Orang Yang Seolah Memang Mencari Tuhan Tapi Mencari Tuhan Yang Tulus Tidak Jujur Dan Tidak Tulus Sehingga Akhirnya Mereka Mencari Tuhan Dengan Maksud Tujuan Kepentingan Mereka Masing-masing Dan Kami Tidak Mau Menjadi Bagian Manusia Beragama Yang Model Seperti Itu Maka Hari Ini Rokudus Tolong Kami Bisa Menjadi Pelaku Firman Bisa Beragama Dengan Jujur Bisa Beragama Dengan Tulus Dengan Tujuan Semata-mata Agar Hidup Kami Ini Menyenangkan Hati Tuhan Maka Tolong Kami Rokudus Mampukan Kami Bisa Menjadi Orang-orang Yang Beragama Dengan Benar Berkati Pak Prana Berkati Bu Roli Berkati Pak Lesmana Berkati Bu Neta Berkati Bu Hendrika Berkati Bu Silvi Berkati Pak Billy Dengan Keluarga Mereka Masing-masing Sepanjang Minggu Ini Dalam Kasih Anugerah Tuhan Dan Semua Yang Mengikuti Program Youtube Nanti Juga Diberkati Tuhan Terima Kasih Tuhan Ampuni Salah Dosa Kami Yesus Kristus Adalah Tuhan Selamat Kami Hidup Dan Kedalam Tangan Mula Kami Serahkan Tubuh Jiwa Dan Roh Kami Haleluya Amin Selamat Malam Semuanya Terima Kasih Pak 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 Berkati Terima Pak 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 Terima kasih.